Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Hendrik Mkhitaryan akan dipermanenkan AS Roma Klub Serie A, AS Roma digabarkan sudah membuat langkah untuk mengubah kesepakatan pinjaman Hendrik Mkhitaryan dari Arsenal menjadi transfer permanen Hendrik Mkhitaryan pindah ke AS Roma pada awal musim ini dengan status pemain pinjaman sampai akhir musim 2019-2020 Hendrik Mkhitaryan memang tidak cukup banyak bermain bersama AS Roma Pemain asal Armenia tersebut baru memainkan 13 laga di Serie A Dia beberapa kali absen karena cedera dan harus berjuang keras untuk dalam kondisi bukar Namun menurut pemberitaan gazeta di N-Spot, Roma sudah membulatkan tekaknya untuk memperbandingkan Mkhitaryan Tetapi mereka masih harus menyelesaikan beberapa detail untuk memuluskan langkah tersebut Real Madrid bantrol Dani Sebalos 36 juta ponsterling Klub La Liga, Real Madrid sudah mengambil keputusan terkait masa depan Dani Sebalos Mereka bakal menjual sang gelendang di musim panas nanti Sebalos telah membuat 24 penampilan untuk The Gunners di semua kompetisi musim ini dengan sumbangan 1 gol dan 2 asis Sejak ia bergabung dengan status pinjaman pada Juli Real Madrid akan membiarkan Sebalos pergi pada musim panas ini jika harga yang mereka inginkan terpenuhi yaitu sebesar 36 juta ponsterling Di mata Zidane, Sebalos adalah pemain surplus bagi timnya Ia menilai sang playmaker kurang cocok dengan gaya bermainnya Untuk itu, Zidane berencana menjual sang playmaker dengan harapan mereka bisa menambah dana belanja mereka di musim panas nanti Chelsea incar Dean Henderson, MU saudari kontrak baru menggiurkan Sebuah kabar kurang baik datang untuk Chelsea Ketertarikan mereka terhadap Dean Henderson langsung direspon cepat oleh Manchester United Dengan memberikan kontrak baru dalam waktu dekat ini Dean Henderson memiliki kontrak yang akan berakhir pada tahun 2022 mendatang Selain itu, kontraknya saat ini terlalu kecil Situasi ini membuat rawan untuk dibajak Chelsea Sehingga MU bakal memberikan kontrak baru untuk sang keeper dalam waktu dekat Menurut kabar, kontrak baru untuk Henderson sudah dijadwalkan Pemain berusia 23 tahun itu akan mendapat kenaikan bayaran yang signifikan Yaitu sebesar 100 ribu ponus per pekan Jumlah ini naik lebih dari 2 kali lipat dari gaji yang ia terima saat ini Arkadius Milik masuk daftar jual Napoli Napoli dikabarkan bakal melepas penyerang asal Polandia yaitu Arkadius Milik Pada bursa transfer musim panas nanti Hal ini terjadi setelah negosiasi perpanjangan kontrak sang striker Tak kunjung menemui titik temu Kontrak Milik akan berakhir pada musim panas tahun 2021 mendatang Namun hingga saat ini ia masih ogah memperpanjang kontraknya di Naples Jadi, apabila Napoli gagal menjualnya pada musim panas ini Maka klub Aswan Kinaru Gattuso itu harus kehilangan sang striker secara gratis Napoli pun mau tak mau harus berupaya keras Untuk mencarikan Milik Klub baru pada musim panas ini Napoli sendiri diberitakan siap merelakan Milik karena mereka sudah punya penggantinya Yaitu Andrea Petagna yang saat ini sedang dipinjamkan ke SPAL Arsenal incar Issa Diop untuk perkuat lini pertahanan Klub Premier League, Arsenal memiliki target transfer baru untuk perkuat lini pertahanan mereka The Gunners diberitakan bakal mengincar jasa Issa Diop dari West Ham United Mikel Arteta menginginkan Issa Diop setelah melihat performa sang back di squad The Hammers Diop selalu menjadi pilihan utama di lini belakang West Ham Sehingga diakini bakal mampu memperkuat lini pertahanan Arsenal yang krobos Diop masih memiliki kontrak di West Ham hingga tahun 2023 mendatang Sang back bakal dijual jika ada tim yang berani membayar sekitar 80 juta pounds untuk jasanya Pihak Arsenal cukup optimis bisa mendapatkan jasa back asal Prancis tersebut Mereka PD bisa mengamankan jasa sang back dengan catatan jika West Ham terdegradasi dari EPL musim ini Barcelona segera tebus klausul rilis Lautaro Martinez Raksasa Sepanyol, Barcelona kian dekat dengan rencana mereka untuk mendapatkan penyerang Inter Milan Lautaro Martinez Blaugrana memang cukup serius untuk mendatangkan striker asal Argentina itu pada bursa transfer musim panas 2020 nanti Pihak Barcelona dilaporkan siap menembus klausul rilis senilai 110 juta euro dalam waktu dekat ini Mereka tahu bahwa sang striker berpotensi menjadi penyerang terbaik dunia di masa depan Untuk itu mereka ingin mendapatkan sang striker bagaimanapun caranya Barcelona juga siap menawarkan beberapa pemain mereka untuk menjadi bagian transfer ini Pemain tersebut adalah Arturo Vidal dan juga Ivan Rakitic Dejan Lovren masuk incaran Lazio di musim panas Klub Serie A Italia, Lazio berencana untuk memperkuat barisan pertahanan mereka di bursa transfer musim panas mendatang Dan pemain belakang yang menjadi incaran adalah back milik Liverpool, Dejan Lovren Pihak Lazio ingin mendatangkan Lovren guna menambah pengalaman di dalam tim Sebagaimana sang pemain pernah tampil di ajang tertinggi seperti final piala dunia hingga menjuarai Liga Champions Kontrak Lovren sendiri bersama Andres akan habis pada tahun depan Dan negosiasi perpanjangan kontrak antara kedua pihak digabarkan menemui jalan buntu Lazio menyadari situasi terkini yang dialami Lovren bersama Liverpool Dan kini mereka pun siap bergerak untuk mendatangkan sang back ke Stadion Olimpico Chelsea ngebet ingin datangkan bintang Bayer Leverkusen Winger Bayer Leverkusen, Leon Bailey dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang dipindik Chelsea Bahkan, The Blues dikabarkan telah menyiapkan proposal pembelian dengan nilai 1,5 triliun rupiah Bailey diketahui mencuri perhatian Frank Lampard atas penampilan gemelangnya di pertandingan melawan Rangers Pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa lalu Dalam laga tersebut, Bayer Leverkusen berhasil berkontribusi dengan mencetak 1 gol Dia punya karakter yang disebut bakal cocok dengan skema racikan Frank Lampard Hanya saja harga yang masih menjadi kendala Pemain timnas Jamaica tersebut bandrolnya masih terlalu tinggi Bayer Leverkusen disebut hanya akan melepas Leon Bailey dengan harga 85 juta ponsterling Juventus putuskan jual Miralem Pianic di musim panas Juventus digabarkan bakal melepas Miralem Pianic pada bursa transfer musim panas tahun ini Dilansir lagasi tadi Lusport, Juve tak puas dengan penampilan eks gelendang AS Roma itu dalam beberapa bulan terakhir Juventus menjual Pianic karena mereka butuh tambahan dana segar Dan Pianic dinilai salah satu pemain yang bisa dijual dengan harga mahal di musim panas nanti Performa Miralem Pianic juga kurang meyakinkan membuat Juventus mempertimbangkan untuk menjual sang pemain Miralem Pianic beberapa kali absen musim ini Namun para gelendang Juventus yang lain mampu menggantikan peran eks pemain AS Roma itu Itulah mengapa Juve merasa bahwa posisi mereka cukup aman untuk menjual Miralem Pianic di musim panas nanti Tawarkan kontrak baru, Lazio siap lipat gandakan gaji Luis Alberto Klub Serie A, Lazio kabarnya akan memberikan kontrak baru untuk Luis Alberto Dimana gelendang asal Sepanyol itu akan mendapat kenaikan gaji hampir 2 kali lipat Luis Alberto pada musim ini tampil begitu jamik dimana ia telah mencatatkan 2 gol serta 12 asis Dan itu sangat membantu Bianco Celesti yang bersaing dalam perebutan skudeto musim ini Karena itulah klub besutan Simone Inzaghi akan memperpanjang kontraknya hingga tahun 2025 Dalam negosiasi kontrak baru tersebut Lazio menawarkan kenaikan gaji bagi sang pemain Awalnya Alberto hanya menerima 1,8 juta euro per musim Namun di kontrak barunya nanti ia akan mendapatkan upah sebesar 3,5 juta euro per tahunnya Cidera otot, Alvaro Murata absen 6 pekan Striker Atletico Madrid, Alvaro Murata harus menepi sekitar 6 pekan lamanya Akibat mengalami masalah di bagian otot kakinya seusai duel kontra liverpun Pada pertandingan yang berlangsung di Anfield tersebut Murata sebenarnya belum pulih betul dari cidera yang ia alami Dan harus bermain dengan suntikan penahan rasa sakit Namun, Murata mendapat kabar buruk seusai pertandingan di Anfield tersebut Eks pemain Chelsea itu kabarnya mengalami cedera otot Alhasil, Murata pun diperkirakan harus menepi dari lapangan selama 6 pekan Walau harus menepi selama 6 pekan Tetapi, Murata tidak perlu ketinggalan banyak pertandingan bersama Atletico Lantaran Liga Sepanyol saat ini dihentikan sementara Hingga tanggal 4 April mendatang Bruno Fernandes jadi pemain terbaik Liga Premier Inggris edisi Februari Catatan gemilang kembali ditorekan oleh Bruno Fernandes Playmaker asal Portugal itu resmi dinumpatkan sebagai pemain terbaik IPL bulan Februari 2020 Bruno Fernandes memberikan kontribusi instan untuk Manchester United Sejak didatangkan dari Sporting Lisbon Pada tengah bursa transfer musim dingin Januari lalu Sepanjang Februari, Fernandes sukses menorehkan total 1 gol dan 2 asis Fernandes mengaku gembira bahwa ia berhasil mencatatkan start yang apik di Manchester United Ia mengaku senang bahwa mimpinya bermain bagi setan merah menjadi kenyataan Dan mimpinya itu semakin indah dengan penghargaan yang ia menangkan Bruno Fernandes mengaku lega bisa berkontribusi bagi sekuat Manchester United Namun ia percaya ia bisa menawarkan lebih banyak performa Ciamik di masa depan Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!